Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Untuk membuat gambar logo seperti yang teman-teman lihat seperti ini, caranya sangat mudah. Kalian hanya cukup menggunakan aplikasi PixArt sebagai editornya. Dan sebelum berlanjut ke tutorialnya, terlebih dahulu pastikan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita buka aplikasi PixArtnya. Kemudian pilih Icon Plus yang ada di bawah untuk memulai pengeditan. Berikutnya pada menu Drawing yang ada di bawah ini, kita pilih Pick Canvas. Berikutnya untuk warna, sekarang kita pilih yang warna putih, kemudian ukurannya 1920x1080. Selanjutnya kita centang. Oke berikutnya pada tool yang ada di bawah ini, kita pilih Add Object. Kemudian pilih Foto. Dan berikutnya masukkan foto yang akan dijadikan logo. Oke saya pilih yang ini, yang jilbab warna hitam ya. Kemudian untuk ukurannya kita atur, disini saya ambil untuk bagian kepala saja. Ya oke seperti ini. Jika sudah, kemudian centang. Langkah berikutnya sekarang kita klik ikon tanda panah yang ada di kiri atas ini, kemudian pilih Edit Image. Dan sekarang kita lanjutkan ke editor berikutnya. Pada tool atau alat yang ada di samping kanan ini, sekarang kita pilih Effect. Berikutnya pada tool atau alat yang ada di bawah, kita pilih Color. Kemudian untuk warnanya kita pilih yang Black and White atau hitam putih ya. Kemudian klik sekali lagi, dan atur untuk posisi Ammon menyesuaikan dengan gambarnya. Ya, kira-kira untuk mata atau bagian-bagian lainnya seperti hidung harus kelihatan ya. Oke seperti ini, saya posisikan di 41. Kemudian kita centang. Berikutnya pada tool atau alat yang ada di bawah ini, sekarang kita scroll. Dan pilih untuk alatnya ini, Draw. Kemudian sekarang kita pilih untuk alatnya disini, Canvas. Ya, untuk Size menyesuaikan saja ya. Opasitas 100, kemudian untuk Harness-nya kita buat 100%. Kemudian Set. Langkah berikutnya untuk warna kita ganti menjadi warna putih. Ya, saya pilih yang warna ini. Kemudian centang. Sekarang kita lakukan penghapusan bagian yang tidak diperlukan. Oke, bagian yang tidak diperlukan yaitu bagian yang di samping kiri kanan badan. Oke, jika sudah kemudian kita centang. Berikutnya, sekarang kita klik ikon yang ada di pojok atas kanan ini. Kemudian pilih Add Layer. Selanjutnya pilih Empathy Layer. Nah, sekarang pada layer yang baru ini kita buat untuk gambar lingkaran. Caranya sekarang kita pilih ikon ini yaitu Add Shape. Kemudian untuk tool-nya kita buat yang lingkaran seperti ini. Dan size-nya kita atur menjadi 18. Ya, seperti ini ya. Dan opasitas jangan lupa buat 100. Kemudian oke. Sekarang kita buat untuk lingkarannya mengelilingi bagian yang akan digunakan. Di sini bagian yang akan saya gunakan adalah bagian kepala dan juga sedikit badan. Ya, seperti ini ya. Oke, jika sudah kemudian kita klik lagi ikon yang ada di pojok kanan atas ini. Selanjutnya untuk layer yang dipilih adalah layer yang ada orangnya. Kemudian untuk tool masih sama seperti tadi, kita pilih yang canvas. Kemudian untuk ukurannya disamakan yaitu size 73 dan opasitas 100. Kemudian untuk hardness-nya kita buat lagi menjadi 100. Oke, kemudian kita set. Dan warnanya sekarang kita ganti dari hitam menjadi putih. Oke, kita ganti untuk warnanya. Nah, sekarang kita buang atau kita hapus bagian yang dari luar lingkaran. Caranya sangat gampang, tinggal kita gosok sampai menyentuh ke bagian lingkarannya. Di sini sangat gampang ya, karena tidak memerlukan skill. Soalnya untuk lingkarannya ini tidak akan terhapus. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita pilih centang. Langkah berikutnya kita bikin tulisan atau merknya. Pada tool yang ada di sebelah kanan ini, sekarang kita pilih text. Kemudian masukkan text atau tulisan yang akan teman-teman buat. Di sini saya pilih misalnya Syam Kapuk. Kemudian untuk hiasan dari tulisan ini, saya tambahkan angka 7. Kemudian pilih Don. Sekarang kita centang. Kemudian untuk posisinya kita atur berada di bawah ini. Terus untuk ukurannya kita berbesar. Dan untuk tool yang ada di tengah ini, kita pilih stroke. Kemudian ketebalannya kita atur sampai gambar ini terlihat benar-benar jelas. Usahakan ukurannya sama dengan garis ya, supaya terlihatnya lebih nyaman atau lebih pantas lah. Sekarang kita pilih untuk fontnya. Di sini saya gunakan untuk font saya sendiri. Yaitu fontnya crinkers. Oke, ini dia untuk fontnya. Terlihat cukup mantap ya. Kemudian untuk ukuran dan juga posisinya kita atur ulang. Oke, sudah seperti ini. Sudah cukup. Kemudian untuk stroke-nya kita atur lagi supaya tidak terlalu besar. Kemudian jika sudah, kita centang lagi. Langkah terakhir, sekarang kita masukkan gambar waterflash. Pilih Add Photo. Kemudian masukkan untuk gambar waterflash-nya. Teman-teman, kalau ingin mencari waterflash seperti ini di Google sangat banyak ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Pada kolom pencarian Google, ketikan saja Flash Watercolor. Bisa teman-teman lihat, di bagian bawahnya sangat banyak sekali ya. Oke, sekarang kita kembali ke pengeditan. Oke, tadi untuk watercolor flash-nya saya pilih yang ini. Kemudian Add. Berikutnya pada tool yang ada di sebelah kanan ini, kita pilih Blend. Kemudian pilih Screen. Ya, sekarang untuk ukurannya kita atur supaya menutupi dari tulisan atau logo yang sudah kita buat. Nah, sekarang untuk gambar watercolor flash-nya sudah menutupi logo yang kita buat. Kita atur untuk ukurannya atau penempatan warnanya supaya benar-benar tepat. Oke, menurut saya ini sudah pas ya. Kemudian Centang. Berikutnya tinggal kita oke dan simpan ke galeri. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.